Intro Pasca kontak tembak di Intan Jaya yang menewaskan satu personil TNI, Prada Ginanjar, pada Senin kemarin. Komandan Kodim 1715 Yahukimo, Letkol Infantrik Kristian Ireu, langsung bertolak menuju Kabupaten Enduga untuk memberikan arahan kepada seluruh personil TNI yang bertugas di Enduga, Papua. Dalam kunjungan tersebut, Dandi menggelar pertemuan dengan prajuri TNI di Koramil, Kenyam, serta menyambangi beberapa satgas yang bertugas di Kabupaten Enduga, diantaranya Satgas Pamerahuan Yonif 700 WYC, Satgas Apter, dan Satgas Elang. Dandi meminta seluruh prajuri TNI yang bertugas untuk selalu siaga dan meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi pergerakan kelompok kriminal bersenjata yang sering melakukan teror penembakan terhadap warga sipil maupun aparat TNI Polri. Menurutnya, Kabupaten Enduga adalah salah satu dari empat daerah rawan KKB di Papua. Sehingga seluruh prajurit diharapkan meningkatkan kewaspadaan, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat, sehingga kejadian di Intan Jaya tidak terulang di Kabupaten Enduga. Tugas dan tanggung jawab anggota di sini sebagai bab insa, sebagai aparat tutorial, bagaimana kita harus melaksanakan tugas kita di sini mengambil hati masyarakat dengan selalu bekerjasama dengan toko-toko agama, toko adat, dan juga masyarakat. Itu salah satu kunci keberhasilan kita sebagai aparat tutorial yang ada di wilayah Kenyam.